Pada gerakan PKI Gaya Baru, tiga bulan yang lalu mereka masih pakai sandi, Naga Merah Putih. Saya bikin YouTube, mungkin ente juga nonton, dikirim ke mereka, akhirnya tanggal 13 Agus mereka rapat di Bali, mereka mengaku secara jujur bahwa operasi Naga Merah Putih gagal total. Lalu diganti dengan operasi Semut Merah. Beberapa hari lalu, ada delegasi dari China datang dan menemui koordinator kaki tangan komunisme China yang ada di Indonesia untuk melaksanakan operasi Semut Merah. Sasaran mereka sudah mulai kelihatan dengan memporak-porandakan kehebatannya Surya Palu. Sehingga terjadi yang kemarin, walaupun masih basa-basi, Demokrat mulai turunin Baliho di mana-mana. dimulai dari Cianjur di Sumatera ke tempatnya Pak Raffik ini barangkali sudah mulai orang turunin gambarnya Anies. Dua minggu lalu kan pernah saya bilang, bisa saja Anies ini dimanfaatkan oleh Amerika Serikat Blok Barat untuk mengeksploitir kemarahan komunisme. Makin marah orang, kelemahannya makin kita tahu. Sekarang, kemarahan itu dibutuhkan dalam pengaruh operasi Semut Merah tadi. Dua lagi teringat, nanti pasangan Prabowo Ganjar atau pasangan Ganjar Anies dan lain-lain sebagainya. Dan itu kita lihat sangat gampang. Saya pernah berkata kepada mereka yang dulu pendukung Jokowi, yaitu Anies Baswedan. Anies kan pada Pilbaris pertama, Jokowi kan orang baik. Ini ada orang baik, kenapa kita nggak pilih Youtube-nya Anies kan begitu? Kalau jadi Menteri kan. Orang saya ini yang mimpin operasi senyap di Jakarta untuk memenangkan Anies di Pilkara. Sehingga hubungan Anies dengan ketua DPRD sekarang, Prasetyo, dengan Boy Sadikin, waktu itu masih PDB sangat akrab. Tapi kemudian mereka tiga pecah. Sehingga kepada mereka satu-satu, saya bilang, saya punya teman tiga orang hebat-hebat. Tapi saya tetap miskin saja. Kenapa? Karena kalian bersatu untuk pecah. Saya datang ke sini, nanti di sini tersinggung. Saya datang di sini, di sini tersinggung. Jadi nggak usah lah. Akhirnya saya jadi miskin terus. Padahal kalian kaya-kaya kan. Tapi Alhamdulillah lah. Kalau saya ada makan uang kerum, berarti ikut dengan indosadi. Kebetulan saya ini warga negara Indonesia yang untuk diri pribadi sudah selesai. Karena di era warna baru, saya ada di lingkaran Menlu, paling terkenal. Satu-satunya menteri Indonesia yang bisa jadi ketua sidang umum PBB, sampai dia jadi wafres. Di era reformasi, saya ada di lingkaran Gustur yang tetap ditunjuk menjadi ketua kelompok kerja penyelesaian konflik Maluku. Lalu sekeliling Eropa untuk menjelaskan bagaimana konflik Maluku terjadi dan konflik-konflik lain terjadi. Sampai bisa benturan dengan SBY. Karena ketika SBY tanya, apa akar masalahnya? konflik? Saya bilang bukan saja akar masalah konflik Maluku. Akar masalah dari semua konflik yang terjadi di Indonesia ini cuma satu. Bertanya sebagai apa? Akar masalahnya adalah kita selalu menyelesaikan kebohongan dengan membuat kebohongan baru. Nah, ini yang sekarang terjadi di negara kita. Setiap hari kan berbohong. ada orang bangga-bangga MLA yang terjadi di negara Jokowi bisa mengambil duit itu? Enggak. Malah itu dipaham manfaatin untuk menentukan kebohongan dia. Karena apa? Satu-satunya jalan untuk mendapatkan uang itu ada keputusan pengadilan yang sudah berlaku kuat, berlaku penuh bahwa itu hasil korupsi. Nah, keputusan pengadilan tidak hasil korupsi jadi dia-dia juga. Dia-dia juga. Baik, karena itu sekurang-kurangnya yang kita berkulangkan ini sudah sangat kebahan. Tinggal bagaimana proses dan prosedurnya. Kekurangan kita barangkali masih bintang satu. Kita memerlukan seorang solidariti creator. Dan itu bisa-bisa berlaku dari Adam Malik. Saya pernah kasih contoh. Dalam satu sidang di Amerika Serikat, Menteri Douglas bilang, Pak Asa Inti gak bisa kira-kira kalau kita ngomong Badawi, Menteri Luar Negara Amerika Serikat bilang sama Pak Adam, Asa Inti gak bisa beresin PKI. Tentanya Indonesia negara besar. gak dijawab dalam melakukan resmi sama Pak Adam. Tapi ketika dua di-liar di coffee break, datang Pak Adam tenang-tenang aja. Bung, ente jangan ngomong aja gue gak bisa di PKI. Lawan PKI mana mungkin gak pakai senjata. Untung aja dia punya 100 ribu senjata dari China itu lancur disita. Kalau gak udah mati kami juga. Jadi, ya saya mau lawan PKI Indonesia harus punya senjata kalau Menteri Luar Negara Amerika. Jadi ente musuh senjata, betul. Oke. Masuk dia telepon. Pentagon. Indonesia sekarang untuk melawan komunis putus senjata. Masih sidang berlangsung, senjata udah ada di pesawat Hercules untuk dibawa ke Indonesia. saksi hidup di mana Setyur, General Sukendro, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya kira barangkali kita fokuskan. Kita jangan terlena macam-macam. Oh Anies sama ini. Besok lagi Anies sama SBE. Rusa lagi Seri Bintang Pamungka sama Amir Hamzah. cobalah saya kira misalnya pada Pak Burhan ini kan tinggal 5 roker. Cobalah sekali-sekali kelihatan bawah teropong. Lalu lihat dari bagian selatan Papua itu kan Australia. Ada berapa kapal disini. Hasil pakai teropong. ada teman-teman yang aratasi melayak ke pantai sana. Banjar Negara kalau nggak salah namanya. Daerah Ibu Susi Mantan Menteri Berikana. Pangendaran. Pangendaran. Belahir aja. 5-10 kilometer ke laut. Pasang teropong lihat ke arah Christmas Island. Berapa kira-kira lalu kita lihat sekarang ini kan mulai terjadi. Ada Menteri ada BUMN yang sudah mulai melanggar perintah presidennya. Khusus mengenai Blok Masjel Amas Bintang. Maluku. Karena dulu pernah saya sampaikan pesan pada Presiden Jokowi lewat Tuan Tim Pres. Kalau Blok Masjel dilakukan dengan sistem laut maka Indonesia akan menyatakan diri keluar eh Maluku akan menyatakan diri keluar dari Indonesia. Disampaikan oleh Ketuaan Tim Pres kepada Presiden Jokowi. Sebulan setelah itu Presiden Jokowi keluarkan ketetapan keputusan Masjel di dalam. Dua hari lalu Pertamina masih pakai paru-paru. Jadi nanti gas diambil dari laut baru dibawa ke dalam. Dia lupa bahwa perkembangan dua tiga tahun ke depan perairan lautan antara Maluku Papua bagian selatan dengan Australia itu akan menjadi area percobaan kapal selam nuklir yang menjadi salah satu fokus dari kegiatan AUKUS Australia United State and Australia United Kingdom and United State dimana keputusan mereka untuk menghadapi China mereka akan menjadikan Australia sebagai tempat produksi kapal selam nuklir karena bahan bakunya itu ada di Maluku ada di Papua ada di NTT cukup dekat mereka nggak usah jauh-jauh jadi nanti ke depan itu akan ada perang asimetris campur baru dengan perang ekonomi ditambah lagi dengan produk kebohongan diselesaikan dengan kebohongan baru maka kita akan menjadi semakin hancur-hancur oleh karena itu maka satu-satunya jalan adalah mari kita memperkuat komitmen untuk melaksanakan yang sebenarnya satu dan lainnya nggak bisa dipisahkan sebab begitu dinyatakan kembali ke umur Anda sebab kelima Mas Joko keluar dari istana tapi Anda jangan ke rumah Anda harus ke Jepinang kira-kira begitu Mas Minta juga harus siapkan kreasinya bagaimana membentuk apa yang namanya TPRP seperti era Orbe baru anggota MPR yang harus diperiksa berapa orang untuk melihat kebersihan mana yang PKI mana yang bukan PKI mana yang PKI jangan suka pulang ke rumah suka ke Jepinang mana yang nggak PKI boleh pulang dan lain sebagainya nah jadi konsekuensi dari perjuangan yang kita lakukan ini selain membutuhkan tahapan seperti yang tadi juga diusulkan oleh Pak Burhat Jain dari Marokai maka ada salah satu tahap yang paling penting adalah bagaimana mencari seorang solidarity maker seorang yang punya kemampuan soliditas untuk melakukan solidasi dari semua komponen-komponen yang sama seperti perjuangan ide dengan kita sekirapan kali itu adalah langkah awal yang harus kita lakukan baru kita berangkat kepada langkah-langkah selanjutnya sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton